Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai wacana Masa jabatan presiden itu diperpanjang 3 tahun Tidak hanya presiden Ternyata wacana itu juga Perpanjangan masa jabatan DPR ini 3 tahun Nah teman-teman terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden Itu sebenarnya jauh-jauh hari sudah mulai muncul Terkait wacana masa jabatan presiden 3 periode Atau 3 kali Padahal kalau kita lihat Presiden Jokowi ini Akan berakhir pada tahun 2024 Sesuai dengan undang-undang dasar 1945 Maka Masa jabatan presiden akan berakhir Dan tidak bisa diperpanjang kembali Itu kalau kita melihat dari Undang-undang Melihat dari konstitusi Tetapi ada saja orang yang mengusulkan masa jabatan presiden itu ditambah Tiga periode Bahkan M. Kodari yang punya indobarometer itu juga mengusulkan Agar masa jabatan presiden itu tiga periode Kenapa tiga periode? Katanya agar tidak terjadi polarisasi Agar tidak terjadi perpecahan di kalangan masyarakat Karena itu M. Kodari mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Itu adalah Jokowi dan Prabowo Subianto Katanya ini bisa mempersatukan masyarakat agar tidak terpolarisasi Itu wacana satu tahun yang lalu Tetapi sekarang mulai ada lagi wacana terkait masa jabatan presiden itu tiga tahun Siapa yang mengusulkan? Yang mengusulkan adalah Poyono Poyono ini adalah mantan kader dari Partai Gerindra Ini mengusulkan masa jabatan presiden tiga tahun Jadi tiga tahun lagi presiden Jokowi ini bisa menjabat Padahal kalau kita lihat teman-teman Presiden Jokowi beberapa kali sudah menyampaikan Tidak mau masa jabatan presiden itu ditambah atau diperpanjang Atau menjadi tiga periode Jadi beberapa kali presiden Jokowi sudah mengatakan itu Tetapi ini ada saja orang yang tetap bandel Mengusulkan masa jabatan presiden itu ditambah tiga tahun Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya dari berita satu Bergulir ide perpanjangan masa jabatan presiden dan DPR selama tiga tahun Ide perpanjangan masa jabatan presiden selama tiga tahun mulai bergulir Ide ini salah satunya digulirkan aktivis dan mantan petinggi Partai Gerindra Arif Poyono Arif Poyono mengakui mendorong ide perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi Setidaknya tiga tahun bersama dengan masa jabatan anggota DPR Arif sendiri mengaku menjadi pihak yang mendukung Serta mendorong agar usulan itu ditinta lanjuti oleh Orang-orang yang bekerja di lingkungan Jokowi Saya sudah menyampaikan usulan itu kepada orang-orang yang berada di lingkaran Jokowi Tentu saja perpanjangan itu juga berlaku untuk jabatan anggota DPR Kata Arif Poyono Minggu 14 November 2021 Jadi permintaan dari Arif Poyono ini Supaya ditintak lanjuti oleh orang sekitar Pak Jokowi Artinya supaya mendukung ide gagasan dari Arif Poyono Ide ini bergulir setelah Jokowi tegas menyatakan menolak Ide perpanjangan masa jabatan presiden selama 5 tahun Melalui amandemen undang-undang dasar 1945 Dikatakan kalaupun tidak bisa dilakukan perpanjangan masa jabatan presiden Selama 5 tahun melalui amandemen undang-undang dasar 1945 Maka bisa dilakukan lewat dekret Isi dekret itu adalah perpanjangan masa jabatan presiden Selama 3 tahun bersama dengan anggota DPR Jadi ini idenya dari Arif Poyono Kalau lewat amandemen undang-undang dasar 1945 itu sulit gagal Maka pemerintah atau presiden bisa mengeluarkan dekret Dekret untuk memperpanjang dirinya Menjabat sebagai presiden 3 tahun bersama anggota DPR Masa iya presiden Jokowi membuat dekret untuk dirinya sendiri Dan anggota DPR supaya masa jabatan diperpanjang 3 tahun Ini ide yang aneh-aneh menurut saya dari Arif Poyono Kalau ini dilakukan maka sejarah akan mencatat bahwa Jokowi ini akan Menambah masa jabatannya sendiri melalui dekret Ini saya pikir sesuatu yang tidak mungkin akan dilakukan oleh presiden Jokowi Saya sampaikan kepada mereka Kalau COVID-19 ini bisa berlangsung lama Dan artinya akan terjadi perubahan politik Karena itu harus disiapkan rencana memperpanjang pemerintahan Jokowi Begitu juga legislatifnya ujarnya Dijelaskan Arif Memperpanjang masa jabatan diperlukan lantaran Indonesia Sebagai sebuah negara membutuhkan Jokowi Untuk terus memimpin pemerintahan Apalagi sekarang ini pandemi COVID-19 masih belum selesai Tak ada yang bisa memastikan kondisi ke depan akan lebih baik terkait pandemi Arif mengaku khawatir Pemilu 2024 membuat kondisi Indonesia semakin parah Itu sebabnya dia mendorong agar perpanjangan masa jabatan presiden Selama 3 tahun melalui dekret Atau selama 5 tahun melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Penting bagi kita mengubah konstitusi Yaitu melakukan amandemen 1945 Dengan mengubah masa jabatan presiden Periode 3 kali Tapi harus lewat pilpres Ujar Poh Yuwono Hmm Aneh-aneh teman-teman Poh Yuwono ini Membuat ide Supaya masa jabatan presiden Jokowi ini ditambah 3 tahun Kalau dulu dia mungsulkan membuat ide masa jabatan presiden ini ditambah Satu periode lagi Yaitu masa jabatannya bisa 3 periode Karena itu mungkin mengalami kesulitan Maka ide berikutnya dari Arif Poh Yuwono adalah Memperpanjang masa jabatan presiden 3 tahun Caranya apa? Menurut Poh Yuwono memberikan solusi Lewat dekret Dekret presiden Kalau kita ingat teman-teman Dekret presiden 5 Juli 59 itu Di antaranya adalah mengubahkan konstituante Kemudian kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 Itu di era Soekarno Mengeluarkan dekret seperti itu Nah sekarang Ini Arif Poh Yuwono mendorong presiden Jokowi Untuk membuat dekret untuk dirinya sendiri Memperpanjang masa jabatan 3 tahun Ini sesuatu yang lucu menurut saya Masa iya presiden Jokowi akan mau melakukan hal seperti itu? Bagaimana sejarah akan mencatat Indonesia Punya presiden Ini ditambah 3 tahun Alasannya Karena pandemi Alasannya agar 2024 tidak terjadi persoalan Yang lebih buruk lagi Maka Diperpanjanglah masa jabatan presiden Jokowi Ini ide dari Arif Poh Yuwono Tetapi saya pikir ini akan sulit dilaksana Kecuali Presiden Jokowi ini Mengeluarkan perpu Perpu itu bisa dikeluarkan Tetapi harus dalam kondisi darurat Kegentingan memaksa Itu bisa dibuat Atau pemerintah bisa mengeluarkan perpu Itu pun juga tidak mudah Jadi saya pikir Alasan memperpanjang Masa jabatan presiden 3 tahun itu Sesuatu yang Tidak masuk akal Kenapa Sistem ketatanegaraan sudah jelas Dan itu diatur dalam konstitusi Dalam undang-undang dasar 1945 yang mengatur Masa jabatan presiden Dua periode Nah sekarang teman-teman Pilpres 2024 Ini tinggal Tiga tahun lagi Sekarang mulai rame Jalun-jalun presiden Sudah bermunculan Deklarasi demi deklarasi Sudah tumbuh dimana-mana Artinya semangat Untuk melakukan perubahan itu Cukup kuat Masa iya Masa jabatan presiden Ditambah tiga periode Atau Ditambah tiga tahun Ini bisa Mencederai Amanah reformasi Karena apa Reformasi kemarin itu Ada Karena masa jabatan Pak Harto itu Terlalu lama Jadi Lima tahun Tambah lima tahun Tambah lima tahun Tambah lima tahun Ini terlalu lama Sehingga muncullah reformasi Kejolak masyarakat Kejolak mahasiswa Untuk melakukan perubahan Dan perubahan itu Diwujudkan dengan Memberhentikan Presiden Suharto Dan akhirnya Presiden Suharto Mundur dengan legowo Itu Gerakan mahasiswa Gerakan masyarakat Yang cukup luar biasa Pada waktu itu Bahkan gedung DPR-MPR itu Diduduki oleh Para mahasiswa Itu Perjuangan yang Luar biasa Bahkan ada yang Meninggal dunia Tertembak di Semanggi itu Ini adalah Background sejarah Masa lalu Jadi tidak perlu Diulangi Untuk yang akan datang Jadi biarlah Perguliran Kekuasaan Pemerintahan itu Berlangsung 5 tahun 5 tahun 5 tahun Dan saya pikir ini Sesuatu yang Sudah bisa dilakukan Oleh rakyat Indonesia Bahkan Pemilihan langsung Itu tidak hanya Presiden Tidak hanya DPR Tetapi Kepala-kepala desa Di desa-desa itu Juga dipilih Secara langsung Harus Harus di Berikan edukasi Masyarakat Jadi boleh kita Berbeda pilihan Tetapi setelah Pemilih selesai Maka kita akan Rukun kembali Itu seharusnya Edukasi yang disampaikan Ke publik Ke masyarakat Bukan Kekhawatiran Kalau terjadi 2024 Akan menjadi Lebih buruk Maka diperpanjang Masa jabatan Presiden Saya pikir ini Tidak bijak Karena akan Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar 1945 Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Dan jangan lupa Teman-teman Untuk tetap like Subscribe Share dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax